Intro Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai Natasha Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi pada hari kemarin dan juga hari ini Tepatnya pada hari 1 hingga minggu Yaitu pada tanggal 9 Juli hingga 10 Juli di tahun 2022 Dan uniknya pada momen tersebut Natasha Wilona menghabiskan waktu bersama para sahabatnya teman-teman Dan ketika Wilona jalan-jalan ke Bangkok, Thailand Seringkali Wilona memilih untuk jalan memakai kaki ya teman-teman Daripada kendaraan yang di sana Dan diketahui juga Wilona sempat menaiki ataupun seringkali menaiki kendaraan yang mempunyai nama Tutit atau itu mirip seperti bemo yang ada di Indonesia ya teman-teman Dan uniknya pada momen tersebut Wilona ataupun Natasha Wilona Seringkali menghabiskan waktu bersama Gladys Veronica Dan juga Rian Budi Santoso Sedangkan sahabat dari Wilona Yang mempunyai nama Elina George Sepertinya memiliki kepentingan lain Sehingga Elina tidak bisa bersama dengan Wilona maupun Gladys Veronica ya teman-teman Dan pada hari itu yaitu pada hari ketiga maupun hari keempat Ketika Wilona berada di Bangkok Wilona memilih untuk mendatangi tempat wisata yang ada di Bangkok, Thailand ya teman-teman Bersama sahabatnya yaitu Gladys Veronica Dan uniknya pada malam hari Wilona juga sempat mencoba salah satu makanan khas Thailand ya teman-teman Yang jarang ada di Indonesia Yaitu makanan khas yang mempunyai nama belalang gitu ya teman-teman Dan pada momen tersebut ketika Wilona mencoba untuk pertama kali Terlihat ekspresi yang sedikit cicik gitu ya teman-teman Ketika memakan makanan belalang Lalu bagaimana menurut teman-teman apakah teman-teman telah memakannya Ataupun telah mencoba memakan makanan belalang dan bagaimana rasanya Ataupun telah mencoba memakan makanan belalang dan bagaimana rasanya Terima kasih telah menonton! Gila udah kangen banget nyatakan Edis Di Bali Sebelum pergi mau pakai Di sana lagi photoshoot dong Aku mau pakai lip-silip serum dulu Oke, oke Oh iya bagus Biar bibir seharian gak kering Eh disini siapa yang pakai serumnya Mars Willow juga? Aku! Aku! Bu! Yeay! Eko-eko Foto pake bikini ya? Lagi ga enak badan, dipijetin sama foto perang-perangatan Yang posa-posa aja Gak gitu Yang bener, yang bener Gak gitu 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 Gimana sih ceritanya ini? Jalan kaki Lanjut naik tutup lagi Gak gitu Lucu ga sih ini? Gak gitu 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 Aduh, gue ngeke, sumpah Kita di prank, Mil Kasian, duitnya sisa segini Gak apa-apa, nanti tarik lagi duit ya Tarik dimana? Di ATM belum? Siap-siap, panjang lah Lagi gak mabok? Lagi gak mabok, kan? Lagi gak mabok, kan? Ya, ini bener-bener Lihat muka aku, jadi Lagi ati ya Ada nenek pinye pangin Iya loh, aku nenek Langsung cantik ya, filter ini Ini bener kan nih? Apa nama tempat naik bazar ya? Baik Kalau gledis ikut, tengkurap di atas Oh my god Oh my god Cuma Rp 10.000 doang guys Ya ampun, baru lihat nih alpukat tanjambet Apa, aku kado aja ya Kamu kalau boleh dicoba Eh tadi Kalian juga lah, buka indonesia ini Waih Ya ampun Cuma ya Yuk, lanjut Uh, food center Jadi, ini food centernya Jadi dari tadi itu apa? Misalnya Kira jinan tangan gitu Ini pasti, ini parah Lumpia Semarang coi Enggak, Semarang juga Dari ini, ke ini Lumpia Semarang coi Lumpia Semarang coi Terima kasih Jalan-jalan ke street market Chiang Mai Ada apa sih? Ternyata banyak banget penjual makanan guys Salah satunya di food center ini Harga makanannya serba murah loh Mulai dari 20 baht aja Atau setara 8.000 rupiah Wah, murah banget Nah, mulai nyaman Enak